Terungkap sudah alasan Sintai Yong panggil Hoki Caraka ke Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong, kembali memanggil Hoki Caraka untuk menghadapi Bahrain dan China. Ternyata ada alasan dari pelatih asal Korea Selatan itu meminta striker PSS Sleman tersebut datang ke Timnas Indonesia. Hoki Caraka merupakan salah striker yang bermain di Liga 1 2024-2025 dan dipanggil Sintai Yong ke Timnas Indonesia. Selain Hoki Caraka, ada penyerang Persib Bandung, Dimas Derajat, yang juga dipanggil Sintai Yong. Dalam rilis yang diterima kepada awak media dari PSS Sleman, pihak klub memastikan bahwa dipanggilnya Hoki Caraka ke Timnas Indonesia berkaitan dengan penampilannya bersama Langjawa pada beberapa pertandingan terakhir di Liga 1 2024-2025. Hoki Caraka mencetak 2 gol saat PSS Sleman melawan Arema FC pada pekan ke-6 Liga 1 2024-2025 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, tanggal 20 September tahun 2024. Poin itu dari 1 kemenangan, 2 imbang, dan 4 kekalahan. Seharusnya mereka memiliki 5 poin, tetapi mendapatkan sanksi pengurangan poin 3. Sintai Yong langsung memanggilnya dan memberikan kepercayaan penuh kepada Hoki Caraka. Menurut PSS Sleman, Leonard Tupamahu, dipanggilnya Hoki Caraka itu sekaligus menunjukkan kualitas dan konsistensinya bersama tim asal Yogyakarta tersebut. Hoki Caraka dinilai bisa beradaptasi bersama timnas Indonesia di level internasional. Leonard Tupamahu pun merasa bangga dengan pencapaian dari striker asal Gunung Kidul, Yogyakarta, tersebut. Mengenai Hoki yang kembali dipanggil timnas Indonesia tentu kami dari PSS sangat bangga. Dia membuktikan masih bisa bersaing untuk dipanggil pada jeda internasional kali ini. Performa dia pada beberapa pertandingan kemarin dengan mencetak 2 gol bersama klub juga tentu menjadi bukti dan alasan dia kembali dipanggil timnas Indonesia, ucap Leonard Tupamahu. Leonard Tupamahu berharap bahwa pengalaman di level internasional ini dapat menjadi kesempatan bagi Hoki Caraka untuk terus berkembang dan meningkatkan performanya bagi PSS Sleman. Kami dari PSS berharap, semoga dia bermain di timnas Indonesia nanti dan dapat menunjukkan penampilan terbaiknya di lapangan kontra Bahrain dan China. Selain itu, Hoki bisa meningkatkan performanya serta motivasi tinggi bermain dengan lebih baik lagi ketika kembali bermain di Liga Domestik. Pungkasnya Tim Asuhan Sintai Yong itu akan melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Internasional Bahrain, Riva, Kamis, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan China pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Kingdow Youth Football, Kingdow, Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Adapun Hoki, Caraka dan para pemain asal klub Liga 1 2024-2025 diminta untuk berkumpul di Jakarta pada Sabtu, tanggal 5 Oktober tahun 2024, siang WIB. Malamnya, skuad timnas Indonesia akan berangkat ke Bahrain melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Tangerang. Sedangkan untuk pemain abroad langsung terbang dari negara klubnya masing-masing ke Bahrain. Shin Tae-yong memanggil 27 pemain timnas Indonesia untuk melawan Bahrain dan China.